Intro Dalam segala aspek kehidupan, terutama di segi yang selalu menuntut inovasi, ide dan kreativitas menjadi sebuah keharusan dan merupakan hal yang sangat mutlak saat ini. Tanpa ide dan kreativitas, tak akan ada perubahan menuju perkembangan dan perbaikan. Meresasikan ide atau gagasan tersebut menjadi langkah berikutnya, karena tanpa diwujudkan ide hanyalah sebatas ide yang tidak memiliki kegunaan, sebab pikiran yang ringan dan remeh tidak pernah menerima ide-ide hebat dan tidak pernah mencapai sesuatu yang hebat. Intro Semenjak Nadia Tulkaria bertugas sebagai camat di Kecamatan Aur Birugo Tigo Bale, berawal 27 Agustus 2021 lalu, selain melanjutkan inovasi yang tengah berjalan berupa terobosan aplikasi sistem informasi administrasi pembangunan kelurahan, juga sudah digagas dan rampung 12 inovasi lainnya yang diberi tema Gerakan Bersama Masyarakat Aur Birugo Tigo Bale atau GEMA ABTB Menuju Bukit Tinggi Hebat. Intro Berikut adalah inovasi yang sudah diterapkan serta inovasi yang sedang pematangan untuk eksekusi pelaksanaannya. Adalah, pertama, aplikasi Siapa merupakan aplikasi sistem informasi administrasi pembangunan kelurahan, sesuai amanat dari Pemendagri No. 34 Tahun 2007, bahwa setiap kelurahan harus memiliki administrasi kelurahan yang dilaporkan ke Kecamatan untuk kemudian direkap dan dipedomani. Pada saat ini, administrasi kelurahan umumnya telah bersifat online, namun ada satu lagi administrasi yang belum berbajis online, yaitu administrasi pembangunan kelurahan. Pada kondisi sebelumnya, administrasi pembangunan ini masih dibuat menggunakan aplikasi pengolahan angka, sehingga membutuhkan waktu dan tenaga untuk melaporkan kepada Kecamatan. Kepada Bapak-Ibu, Minyak Mama, Kedih Andai, Alim Ulama, serta seluruh elemen masyarakat Kecamatan Aur Birugo Tigo Bale. Kami menyadari tugas pertama pemerintahan itu adalah melindungi rakyat, bukan menguasai jalan hidup rakyat, mengayomi, bukan mengendiri, melayani, bukan dilayani, melestarikan, bukan mengakhiri, turun tangan, bukan tunjuk tangan, melayani hak-hak masyarakatnya, bukan mengambil alihkan fungsinya. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita, Kecamatan Aur Birugo Tigo Bale, mohon doa restu serta dukungan dari semua lapisan masyarakat serta OPD terkait, agar kami bersama 8 orang lurah, mampu menjadi pemimpin yang santu, beduli dan mau berjibaku, mengurus kelangsungan hidup, anak yatim, fakir miskin, kaum du'akwa, dan secara ekonomi lemah di negeri awa ini. Bersama-sama, permohon kita kepada Allah, Subhanahu Wa Ta'ala, hendaknya eksistensi Kecamatan Aur Birugo Tigo Bale, bersama 8 orang lurah, akan selalu mencintai masyarakatnya, dan dicintai juga oleh masyarakatnya. Pemimpin yang mendoakan masyarakatnya, dan masyarakatnya pun mendoakan pemimpinnya. 2. Klinik Keluarga Sasaran Berbatis Mesjid Sudah menjadi rahasia umum, tingkat permasalahan data terpadu keluarga sasaran selalu menjadi sarapan ketidakpuasan sebagian warga yang merasa berhak untuk masuk dalam data penerima bantuan pemerintah. Karena tanpa menutup mata, mau tak mau suka tak suka, hal harus kita akui, kurang validnya data keluarga sasaran di masing-masing kelurahan yang memang perlu divalidasi. Nah, untuk meminimalisir terjadinya permasalahan pada masa mendatang, Kecematan ABTB mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, membentuk klinik keluarga sasaran berbasis mesjid di setiap kecematan dan kelurahan. Pemilihan kata klinik bermakna ketika seorang sakit dan berobat ke klinik, otomatis ada harapan sembuh bagi pasien karena ada obat yang sengaja dipilihkan sesuai dengan sakit yang diderita. Begitu juga dengan artian kata klinik di keluarga sasaran ini. Ketika ada permasalahan yang dihadapi keluarga sasaran, klinik ini merupakan tempat solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan solusi dari apa yang mereka keluhkan. Uniknya, ide cemerlang istri dari Audrey itu untuk menghindari kecemburan sosial, tim validasi DTKS melibatkan unsur nenek mama, alim ulama, ceripandai, bundok kanduang, dan paripaga serta menjadikan masjid sebagai tempat untuk bermusawarah di tingkat kelurahan guna mengverifikasi menjadi data terpadu yang terintegrasi setelah dilakukan pemilahan data sesuai dengan alur patwi jomongkin. Kami, pemerintah Kecamatan Aung Bungu Tegobalek untuk verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial DTKS per komitmen. Tidak ada lagi tangi dan indah baguja Tidak ada lagi imbau dan indah pesawat Dan jauh sama diturui Dan dakik sama di jalan Dan barek sama di pikwa Dan ringan sama di jinjir Dek sayung mangkuh menjadi Dek basamu mangkuh selesai 3. ABTB Media Center Dalam konteks penyebaran dan pemerintahan informasi khususnya di bidang pelayanan publik tentunya sangat dibutuhkan media yang berlandaskan keterbukaan akurat dan aktual ABTB Media Center hadir untuk menyuguhkan serta memfasilitasi kebutuhan informasi bagi masyarakat kelurahan Kegiatan lalu lintas informasi oleh ABTB Media Center tentunya dilaksanakan secara produk maupun identisial guna menyebar luaskan informasi kepada publik dengan cepat dan tepat 4. ABTB Berkah Kegiatan ini bergerak dalam memangkitkan semangat berbagi dalam wujud sadakah bagi seluruh aparatur siplenikara si kecematan ABTB serta pihak lain yang tidak mengikat dengan menghimpun kekuatan infak dan sadakah di lingkungan ISN sekecematan ABTB setiap bulan dengan pola sukarela termasuk meng-inventarisir warga yang sangat layak untuk mendapatkan bantuan dari gerakan ABTB Berkah ini 5. ABTB Smart merangkul lembaga pendidikan tinggi serta lembaga kursus yang berada dalam wilayah kecematan ABTB serta para perantau yang berkompeten di bidang itu untuk berkiprah mengadakan pelatihan sebagai upaya pengajian ilmu pengetahuan terhadap generasi muda yang putus sekolah atau bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaannya layak termasuk mengadakan bimbingan belajar secara gratis 6. ABTB Laris menggairahkan para pelaku usaha mikro kecil menengah baik dalam bidang sandang, pangan maupun kuliner dan bidang lainnya serta mencarikan perluasan cakupan pemasaran yang menjadi kendala demen dasar selama ini salah satunya produk masyarakat kecematan ABTB dibeli oleh masyarakat ABTB sendiri konkretnya setiap kantor, sekolah, atau lembaga sosial lainnya untuk pemesanan kue atau nasi agar memanfaatkan usaha masyarakat yang berada di wilayah ABTB sendiri termasuk jenis usaha lainnya 7. ABTB Sehat ide ini bertujuan untuk membuat siruan kepada seluruh masyarakat sekecematan ABTB melalui himbawan ABTB Sehat yang dipacakan sebelum khatib menaik mimbar atau sebelum pengajian mingguan dimulai himbawan tersebut berkenaan dengan pengetahuan umum tentang penyakit yang rentan diidap oleh masyarakat sekaligus memberikan arahan bagaimana tata cara penanggulangan secara awal sebelum dia bawa ke dokter atau rumah sakit selain itu, menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan goteroyong guna menopang program pola hidup sehat bersih dan sehat serta menjalin kerjasama dengan pihak rumah sakit dan peskesmas dalam wilayah kecematan ABTB untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemberian vitamin gratis terhadap masyarakat secara begilir sesuai masyarakat melaksanakan puskalat subuh atau zuhur berjamaah di masjid pek optimalan gerakan WC bersih baik di kantor-kantor, sekolah, mesjid, musalah, surau serta rumah-rumah warga sebab WC yang memenuhi syarat kesehatan sangat berguna untuk menjaga lingkungan tetap sihat tidak mencemari fungsi dan sumber air bersih tidak menjadi sumber berkembang biaknya bibit penyakit serta menularkannya kemana-mana WC yang bersih bisa dijadikan ukuran kebersihan individu atau suatu tempat apabila A WCnya bersih dapat dipastikan bahwa individunya atau jamaahnya juga bersih 8. ABTB mengaji program ini merupakan memberikan himbawan kepada masyarakat tentang perlunya rutinitas mengaji setiap selesai salat maghrib baik di masjid, musalah, dan di rumah masing-masing himbawan tersebut secara rutin dibacakan oleh pengurus masjid dan musalah setiap jam 6 sore melalui mikrofon masjid dan musalah mementuk serta menggairahkan rumah tafis pada setiap kelurahan melalui partisipasi masyarakat baik yang berada di kampung maupun perantauan menghidupkan kembali tradisi membaca Al-Quran setiap selesai salat maghrib di seluruh pelosok RT RW dengan mematikan siaran televisi serta handphone seluler sekaligus menjadi ajang untuk memperdalam wawasan keagamaan dan tidak hanya menghabiskan waktu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat sekaligus meminimalisir pengaruh negatif dari media elektronik dan telepon seluler dengan permainan game-nya 9. ABTB Menanam gerakan ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan minat menanam di tengah masyarakat pola yang akan dilakukan melalui program sumbangan bagi setiap calon pasangan suami istri yang akan melakukan pernikahan dihimbau untuk menyumbangkan 5 jenis tanaman bumbu atau tanaman buah-buahan selain itu, sumbangan dari murid atau siswa atau mahasiswa minimal 3 jenis tanaman bumbu atau buah-buahan yang akan ditempatkan di sekolah, kantor, dan rumah penduduk menggerakkan kemauan masyarakat untuk melakukan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai tanaman obat keluarga serta tanaman dapur keluarga dalam menuju bukit tinggi mandiri pangan 10. ABTB Bugar dalam memotivasi kegiatan seni dan olahraga bagi kalangan generasi muda pada setiap pelurahan dengan membentuk volume generasi muda tingkat kecematan yang mencakup seluruh bidang seni dan olahraga yang berkembang di tengah masyarakat serta menggelarakan kegiatan senam di kelurahan termasuk senam bulansia selain itu, melaksanakan kegiatan jalan santai secara berkala bersama seluruh pengurus kelembagaan baik di tingkat kecematan maupun tingkat kelurahan sekaligus dalam berajut serta memperkuat jalinan tali silaturahmi 11. Aplikasi Reaksi Cepat Lapor Untuk peningkatan kualitas pelayanan online terhadap masyarakat pemerintah kecematan ABTB terus berupaya meoksimal melahirkan inovasi agar keluhan warga mendapat segera diatasi Menciptakan aplikasi berbasis online sungguh merupakan sebuah tindakan bijak dalam menjawab permasalahan di tengah masyarakat Aplikasi ini akan sangat mematuhi warga masyarakat dalam memberikan informasi terhadap permasalahan yang terjadi secara dini dan aktual Ketika masyarakat menemukan kendala atau permasalahan sosial di tengah warga seperti jalan berlubang, pembuangan sampah sembarangan, lampu jalan yang tidak nyala atau masalah lainnya yang dapat menimbulkan gangguan kenyamanan dan ketetipan masyarakat umum Aplikasi akan dapat mengakomodir keluhan tersebut untuk nantinya diteruskan ke dinas terkait guna ditindalan juti 12. ABTB berbudaya Kegiatan ini berguna untuk memangkitkan semangat serta rasa cinta yang lebih besar lagi terhadap budaya dan adat istiadat kepada anak kemenakan melalui media silek, randai, grup sanggar, tambu atau tansa, dan belajar pesambahan Untuk mengairahkan serta memberikan motivasi terhadap grup sanggar atau kelompok belajar pesambahan akan diadakan ajang lomba prestasi tingkat kecamatan sekali dalam setahun Nah terakhir 13. Dewan Penyantun Kecematan Untuk mengimplementasikan seluruh inovasi tersebut sangat diperlukan dibentuk struktur organisasi Dewan Penyantun Tingkat Kecematan yang melibatkan tokoh masyarakat baik yang berada di kampung, halaman maupun di perantauan dalam menggerakkan serta membangkitkan rasa kepedulian sebagai upaya meringankan beban masyarakat Tugas dari Dewan Penyantun adalah melakukan diskusi terkait pemecahan masalah yang ada di tengah masyarakat melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat baik yang berada di kampung maupun di perantauan dan merumuskan konsep kepedulian dari semua inovasi yang diterapkan serta mengadakan evaluasi dari seluruh gerakan program yang ada melalui pertemuan rutinitas setiap tribulan dengan forko pincah dan bidang terkait lainnya Nah ini dia inovasi yang menjadi beredit serta unggulan di kecematan Aul Berugoti Kepale berupa delivery antar berkas tunggu beres atau delivery ABTB inovasi ini bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat baik dari segi waktu maupun biaya bagi masyarakat yang selama ini selalu berusaha ke kantor caman untuk mendapatkan pelayanan surat izin usaha mikro kecil dan surat keterangan ahli waris serta daftar susunan keluarga dan legalisasi surat kepemilikan tanah untuk penerbitan IMB di wilayah kecematan Aul Berugoti Kepale dengan telah diimplementasikannya aplikasi delivery ABTB tidak perlu lagi menghabiskan waktu dem biaya datang ke kantor camat cukup melalui via workshop center guna menanyakan kelengkapan persyaratan untuk pengurusan suatu urusan uniknya aplikasi ini masyarakat cukup hanya mengirim foto seluruh dokumen persyaratan yang dibutuhkan ke whatsapp center untuk melihat keabsahan dokumen akan diverifikasi di saat bertugas delivery mengantarkan berkas ke rumah yang bersangkutan bagi masyarakat yang berurusan dan membutuhkan konsultasi administrasi lainnya apabila terkendala dengan koordinasi dan harus dilakukan sesuai prosedur yang ada maka masyarakat cukup meninggalkan berkas persyaratan yang lengkap serta apabila sudah siap berkas dokumen yang diinginkan petugas akan langsung mengantarkan berkat tersebut ke rumah warga tanpa harus menunggu dan malahan tanpa dipungut biaya atau gratis dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecematan di era digital dewasa ini mau tak mau suka tak suka harus melalui inovasi dan kreativitas yang tinggi agar seluruh program dapat dilaksanakan secara arif dan bijak serta tidak mengalami pergeseran di tengah masyarakat sebaliknya komitmen dari aparatur kecematan dan kelurahan tentunya harus juga melebih semangat masyarakat dalam menuju perbaikan pada masa mendatang semangat itu harus tergambar pada prinsip one team, one spirit, one dreams, one goals semua itu akan terwujud apabila semua elemen berpijak pada simbik, do small, do no dan pada akhirnya tekat kita semua melalui manjada wajada siapa yang bersungguh-sungguh insya Allah pasti akan berhasil sehingga tercapai bukit tinggi hebat pada masa mendatang bukit tinggi, abang, 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 abang terima kasih selamat menikmati